DPR RI resmi memberikan persetujuan atas pengangkatan Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa dalam rapat paripurna Senin Siang. DPR RI juga resmi memberikan persetujuan untuk pemberhentian dengan hormat Marsikal Hadi Cahyanto dari Jabatan Panglima TNI. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 366 anggota pada Senin Siang, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menyampaikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat Marsikal Hadi Cahyanto serta pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Sesuai dengan peraturan DPR, persetujuan diambil berdasarkan musyawarah mufakat seluruh anggota Komisi 1 DPR. Usai laporan dari Ketua Komisi 1, Ketua DPR Puan Maharani pun menyatakan persetujuan yang ditandai dengan ketok palu. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyerahkan hasil rapat paripurna hari ini kepada Presiden Joko Widodo. Pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkapan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC sebagai Panglima TNI. Sementara itu, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku belum mengetahui kapan ia akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga tidak banyak bicara mengenai calon penggantinya di Angkatan Darat. Lebih lanjut, Andika berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR karena telah menyetujui surat Presiden yang menunjuknya sebagai Panglima TNI.